Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di channel Locker Programmer Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Apakah harus belajar matematika terlebih dahulu Sebelum kita mulai belajar tentang programming Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman dan sobat-sobat semua yang belum subscribe Channel Locker Programmer untuk segera subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar teman-teman dan sobat-sobat semua mendapatkan notifikasi Mengenai video-video dan info-info terbaru dari channel Locker Programmer Oke, langsung saja dia pembahasannya Mungkin ada pertanyaan seperti ini Di kalangan teman-teman yang kurang menyukai dengan pelajaran matematika Apakah saya harus belajar matematika dan jago matematika terlebih dahulu Sebelum belajar programming? Jawabannya adalah tergantung Tergantung kalian ingin memprogram apa dan sedalam apa Sebelumnya, perlu disadari bahwa matematika dan komputer adalah topik yang mirip Karena keduanya menggunakan logika berpikir Jadi, yang diperlukan adalah logika berpikirnya Jika kita tidak mempunyai background matematika sama sekali Ibarat pertama kali kita belajar alat musik Tentu kita akan kesulitan Tetapi bukan berarti tidak bisa Hanya saja lebih sulit dibandingkan kalau kita mempunyai basic matematika Apalagi jika kita terbiasa mengikuti kompetisi matematika Saat kita sudah mempunyai background matematika Tentu belajar programming menjadi lebih mudah Karena kita sudah terbiasa dilatih mengerjakan pola-pola Dan dilatih ketelitiannya Untuk menjawab soal-soal matematika dan seterusnya Tapi bukan berarti kalau kita tidak memiliki background matematika sama sekali Kita tidak bisa belajar tentang programming Kita tetap bisa belajar dengan tetap fokus dan memiliki semangat Bahkan kalau kita mengambil jurusan komputer sains Kita akan mendapatkan mata kuliah matematika diskret Yang artinya kita akan belajar matematika walaupun sedikit Mempunyai basic matematika yang kuat Akan lebih baik jika dibarengi dengan belajar programming Karena keduanya memiliki kesamaan topik Yaitu mengenai logika Tetapi jika kita tidak memiliki basic matematika yang bagus Juga tidak apa-apa Karena kita bisa belajar seiring dengan berjalannya waktu Jadi intinya untuk kita belajar programming Tidak harus memiliki basic matematika yang jago Karena yang terpenting adalah logika berfikirnya Mungkin itulah pembahasan video kali ini Dari saya mohon maaf bila banyak kesalahan Terima kasih semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan seperti biasa Jangan lupa bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa sampai jumpa di video selanjutnya